Ramen yang murah, namanya Muramen Oke guys, selamat siang Nah sekarang aku udah balik di kota Solo lagi Nah sekarang aku mau kulineran tapi ini bukan kuliner khas Solo ya Ini salah satu kuliner favorit itu yaitu ramen Jepang, kalau kalian tau Jepang itu kan makanan spesialnya itu kan ada ramen kan Nah disini ada ramen murah, namanya Muramen Cuman Rp15.000 guys, kita makan ramen enak Ini udah keempat kalinya aku sini Keempat kali ya bener Kita langsung aja guys, let's go Halo Mbak Ya mau pesen Yang spesialnya disini ada ramen apa aja Mbak? Ada ramen chicken, ramen beef, sama ramen stream Ramen chicken, ramen beef, ramen stream Oke, saya minta yang chicken aja satu Mau puas sayur yang spesial atau yang pedas? Yang pedas Mbak, saya suka pedas Terus minta ekstra telur satu Ekstra telur Ini ada pilihan ya guys, bisa ekstra telur Ekstra ayam juga boleh deh Yang itu aja, minta ekstra ayam dan ekstra telur Biar mangane marem guys Marem lah murah Rampopo Minumnya saya Teh aja Teh, teh biasa Mbak Sama minta ini kaki naga ya buat cemil-cemil lah guys Murah Rp8.000 saja Oke guys, sekarang kita lagi di dapurnya ini bersama owner dari Muramen Halo halo, gimana? Juga owner dari Steak dan Bagus dan Nine Nine ya Terima kasih banget, terima kasih banget Mie nya ya? Mie nya tuh mie apa ya? Mie telur ya? Makanya mie telur Mie telur kualitasnya Terus yang ini apa mas? Dagingnya ya? Dagingnya kita dimasak dengan minyak sedikit Oh selopuk Betul Jadi gak yang di goreng Iya Dan ini kuahnya? Ini kuahnya ya Nah ini kuahnya guys Kalau kita mau disasikan Pasti harus dipanasi Kuahnya the best banget guys Ini aku suka banget kuahnya disini Ini pakai apa aja mas? Ini jamur kuping Jamur kuping Lalu juga pakai Pak Choi namanya Pak Choi Iya 3 per 4 mateng Kuningnya akan pecah Oh iya bener Extra telur ya mas? Nah kalau proporsinya segini Tapi karena ini extra Jadi kita tambahkannya Murah guys Extra daging ayam cuma nambah 3000 ya ayam ya? Betul sekali Dan banyak daging Price juga di Ini tak hidangkan biar kelihatan mantep Demi kalian semua ya para subscriber ku Ini dia juga bukan karena disoteng jadi harus Iya betul memang harus kita harus jualan harus jujur ya Prosesnya Gak boleh tipu-tipu Kita bikin gak pernah nyetok sesuai orderan Udah jadi guys Tinggal Oh tinggal Ya itulah tampilan nasinya Nah ini guys sudah selesai tampilan dari Ramen Muramen Oke guys nah kali ini makanannya udah siap Kali ini aku mau makan ramen Ya guys ya Ramen yang murah Namanya Muramen Oke guys Ramen disini harganya cuma 15 ribu guys Ini kita bisa lihat ya Tuh Lihat nih harganya Ramen chicken 15 ribu Kalau beef 18 ribu sama shrimp 19 ribu Tadi Karena sake murah ya Aku pesen Yang Chicken Tapi minta topping Tambah ya guys Jadi tambah 3 ribu doang Dan juga Endoknya ya tambah izinnya guys Tuh Oke Kita langsung cobain Mulai dari Kuahnya dulu ya Ini aku udah Beberapa kali kesini dan aku suka banget Nih kita lihat dari kuahnya guys Nih Wow Kuahnya tuh Bening banget Soyu pedes ini aku tadi pesennya Bener gak ya Betul Betul ya Kita cobain guys Mamam guys Wah Wah Edian ini Kita lihat Kelihatan banget nih kaldu-kaldunya gini Wuuu Kuahnya tuh bener-bener seger Dan rasanya tuh Kalbunya tuh berasa banget guys Disini bener-bener spesial ini Tuh Kita lihat guys Disini bakmiah lihat tuh Spesial guys Lihat kan Kelihatan ini bakmiah kayak gini Bukan Kaleng-kaleng guys Tuh Lihat nih guys Enggak belenye guys Dan itu kita lihat Sudah ada pedes-pedesnya semua Karena pesen tadi yang pedes ya Kita langsung cobain aja Oh iya Disini juga ramennya Isinya juga ada macem-macem guys Ada jamur kupingnya Terus juga ada Telor Terus tadi juga ada norinya ya Yan ya Ada nori Terus apalagi tadi ya Terus macem-macem guys Menimbulkan cita rasa yang luar biasa Oke kita langsung cobain Bakmi nya ya Tadi kuah udah ya Spesial Mamam guys Tidak 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 Selain murah juga enak Tidak Kalo murah itu Tidak Ya Tidak 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 Spesial nih Kuah sama bakmiah Enak banget makannya harus seruput sampai keluar suaranya kayak gitu karena di Jepang katanya kayak gitu ya kalau sampai keluar seruput-seruput gitu tuh malah menghormati ya katanya kita cobain lagi guys, kita hormati owner-nya yang men-shooting saya nama guys wah, spesial yang enak kanan ini juga ada dagingnya banyak ya guys ya tuh daging ayangnya juga empuk guys dan ini bagiannya dada ya kayaknya dada, makanya kita lihat ini putih-putih gini senang banget aku kalau dapat bagian dada oke sekarang kita menuju ke temilannya juga guys biasanya aku disini nyemil ini namanya apa ini An? kaki naga kaki naga tapi kalau kata artian ini ah, sempol makanya ya iya oke guys dianggap karagir apa-apa spesial buang solo yang makan itu tuh kalau kalau nyemil-nyemil apa gitu tau biasanya kerupuk, kayak gini ya jangan makan kerupuk lah itu kalau kemadan satu yang bisa diambil di meja apa? nah ini guys, kalau kalian merasa nori-nya kurang iya seaweed-nya, nah ini bisa yang ini tuh guys mau nyobain? boleh, nih kita coba ya guys tambahin seaweed-nya jarang-jarang sih seperti ini, bukain tuh biar lebih marem live life to the fullest ya makannya juga harus yang marem dicemplungin sini, sini kameramen lihatin dulu wah dicemplungin terus dimakanin makin cocok guys enak, tenang kuahnya berpadu dengan bakmi-nya kecampur nori-nya kemakan daging ayam sama jamurnya spesial ini lokasinya ada di jalan Yosudarso 202 ya yaitu deket sama pertigaan yang arah Notosuman guys maju dikit gitu ke arah utara dikit ya ini guys kita ambilin bakmi telur sama nori-nya maam-maam guys hmm cintamu senyaman mencari lagi seperti malam selalu temen hmm hmm spesial oke gitu aja ya jangan lupa kalau kalian dulian ramen atau makanan sejepangan di sini kalian bisa datang ke muramen di jalan Yosudarso coba ini ini ramen murah tapi gak murahan hanya di muramen.it instagramnya nanti tak tulis di sini ya oke jangan lupa buat komen like share and subscribe to my channel because my subscriber my supporter sama kalau kalian subscribe itu loncengnya itu juga di klik biar kalau aku ada video baru kalian bisa langsung tahu nah kalau kalian juga mau kasih tahu rekomendasi makanan apa silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya sama satu lagi guys kalian bisa follow instagramku di Joni Raherja di sini ya nanti aku tulis di sini aku lebih aktif di instagram jadi kalau kalian mau DM nanti bisa langsung aku bales oke itu aja guys aku lanjut makanan dulu nanti abis ini kita ngobrol-ngobrol dengan adian owner dari Muramen ID ini oke see you di video-video kuliner selanjutnya bye bye oke guys nah sekarang udah kenyang makan Muramen ya Murahmen 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 harga nggak masalah yang penting murah oke iya betul oke sekarang kita udah bersama Ardian owner dari Muramen.id ini Yan mau tanya kok kamu dulu bisa buka ramen itu ceritanya gimana nah Ardian ini juga owner dari stick dan bagus ya guys ya ya jadi kalau ide punya produk yang pokoknya jenisnya mie waktu itu mikirnya gitu akhirnya mikir kalau mie ayam juga banyak dan mie mie yang lain juga banyak akhirnya saya melihat pasar itu belum ada yang merajai dalam bentuk ramen yang street ya street ramen ya street ramen kalau bicara ramen di mall-mall kan harganya nggak mungkin segini dan mesti kualitas juga betul betul makanya aku rada skeptis sama ramen-ramen yang murah itu karena ah apa bisa enak gitu loh betul jadi kalau singkatnya karena saya sudah bisa menemukan resep dengan low budget akhirnya bisa jual low price akhirnya gitu dengan mengganti bahan-bahan yang lain dengan harga yang lebih murah tapi rasanya nggak murahan iya itu dia gitu wah luar biasa loh ini Ardian ini udah ini belum mikir di franchise belum ini udah buka dari berapa lama ya yang itu dia siap kami buka baru 21 Juli jadi belum tepat lho 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 baru sebulan ya iya hampir sebulan dan responnya cukup bagus kalau ditanya kemitraan pasti karena semua yang ada di bawah manajemen dan bagus harusnya pasti ke kemitraan cuma ini masih banyak yang harus di evaluasi agar lebih matang lagi seperti itu oke gitu ya siap siap berarti nanti kalau kalian mau jadi kemitraannya murahmen atau dan bagus bisa langsung kontak ke Ardian ini siap thank you oh iya tanya ini udah ada di GoFood GrabFood oke sementara baru ada di Grab GoFood dalam proses ShopeeFood juga dalam proses ShopeeFood juga dalam proses oh iya ShopeeFood ya iya ini yang kami sayangkan momennya kelewat nih ShopeeFood karena sudah diaturkan tapi belum ke ACC sampai sekarang terus buka dari jam berapa? kita buka dari jam 11 sampai 21 atau 9 malam 9 malam ya setiap hari tidak ada libur hari libur tetap buka iya oke guys kalian bisa datang ini nguramen di jalan Yosudar So iya 2.02 2.02 gampangannya 4 tahun dari Pertiga Notosuman ambil aja langsung ke sini nanti langsung nanti kasih disini ya oh boleh itunya apa? petanya juga petanya mapnya disini oke thank you ya sukses terus ya thank you oke mbak wah yae bayar tadi satu porsi ramen chicken berapa mbak? 15.000 15.000 guys murah terus tambah toppingnya ayam sama telur? 6.000 berarti masing-masing 3.000? iya toppingnya oke terus tadi minumnya teh hangat ya? 6.000 tambah sempol itu tadi kaki naga? 8.000 sama nori satu? 6.000 berarti berapa? 38.000 38.000 guys sempat bawa 40.000 aja cukup oke ya ini mbak makasih ya gimana yan? tambah info harga ini harga asli ya bukan harga promo wow bukan harga yang cuma seminggu dua minggu sebulan no harga di murahmen atau di deng bagus semua harga normal terpampang disitu berapa gitu ya betul sekali kami harga memang standar seperti ini aja tapi rasanya cukup yes luar biasa itu info penting lah harga gak masah yang penting murah dan enak yes yes sub indo by broth3rmax selamat menikmati